Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke Kita lanjut bahasa terempat Gak usah cacitot banyak bacot Kita langsung masuk aja ke pembahasan Kali ini kita akan melakukan sedikit penjelasan Disini disebutkan bahwa di jalur monster ini Semua monster dan roh jahat dari seluruh dunia berkumpul di tempat ini Dan mereka akan menerima semua persembahan dari umat manusia Para monster di jalur monster ini terbagi menjadi dua kategori Yaitu kategori monster jiwa terang dan juga monster jiwa gelap Mereka memiliki pemahaman diam-diam Dan di antara mereka untuk waktu yang lama Mereka tidak akan berusaha untuk menyerang satu sama lain Karena untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan umat manusia Ketika monster binatang dewa surgawi muncul Mereka akan melakukan sebuah kekacauan Dan para prajurit surga serta para jenderal tidak akan membiarkan hal itu terjadi Dan akan memberikan hukuman pada monster yang melakukan kekacauan Tapi hal itu dilakukan para dewa di luar jalur monster ini Karena jalur monster tidak termasuk di dalam hukum dari para dewa Tapi juga tidak sedikit para manusia yang tinggal di jalur monster Dan mereka melakukan tawar-menawar untuk mendapatkan perlindungan dari monster yang berbeda Biasanya kehidupan mereka sangat stabil dan berlimpah Pengorbanan dan berkah manusia ini sangat penting bagi para monster Kita kembali ke pertarungan saat ini Kemunculan monster cacing yang tiba-tiba Mereka langsung mengeroyok tumbuh dari Lao Tzu Lao Tzu yang tidak terima dirinya akan dimakan oleh monster cacing Dia pun memberontak dan menghajar monster cacing itu Lao Tzu masih berusaha untuk menghindar dari serangan monster cacing Sui Gowu yang melihat dari dalam rumah Dia khawatir dengan keadaan Lao Tzu saat ini Kemudian Raja Iblis Kerbau yang sudah dipentalkan oleh Lao Tzu Dirinya kembali mengamati pertarungan antara Lao Tzu dengan para monster cacing Raja Kerbau pun berkata Alis Kuning, kamu telah memanggil monster pemakan yang busuk ini Kekuatan Iblis mereka itu sangat rendah Dan mereka bukan lawan dari monster kera Apa yang ingin kamu lakukan dengan strategimu ini? Buddha Alis Kuning pun menjawabnya Raja Kerbau, kamu jangan hanya melihat dari sisi luarnya saja Ada banyak cara untuk menyelesaikan sebuah masalah Dan kita tidak perlu mati dengan masalah itu Aku tahu bahwa monster kera ini sangat kuat Maka dari itu aku memanggil monster cacing busuk Tapi aku tidak akan berurusan dengan monster cacing busuk itu Hal ini kulakukan hanyalah untuk sebuah pancingan Agar monster kera bisa menjadi rekanku Raja Tengkorak yang mendengar perkataan dari Alis Kuning Dia mengatakan bahwa si Alis Kuning ini adalah orang yang licik Raja Tengkorak kembali berkata Apakah kamu dengan sengaja memberikan dia sebuah makanan Dan kamu akan merekrutnya menjadi pengikutmu Alis Kuning pun tersenyum Dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Raja Tengkorak Karena sebagai pemimpin dari para monster Maka Alis Kuning tidak akan membiarkan kekacauan di tempat ini Lao Tengkorak pun dengan beringas menghajar para monster cacing itu Dan Lao Tengkorak mengatakan bahwa monster cacing ini sangat lemah Dan mereka tidak pantas menjadi lawan dari Lao Tengkorak Tiba-tiba saja Buddha Alis Kuning muncul di belakang Lao Tengkorak Dan mengatakan Hei monster kera Kamu telah membuktikan kemampuanmu di depan mataku Dan aku setuju Bahwa kamu mendapatkan tempat di jalan monster ini Lao Tengkorak pun menjawabnya Jadi apakah sekarang kamu mengakui kekuatanku? Buddha Alis Kuning kembali mengatakan Aku dapat melihat Bahwa kamu memiliki ambisi yang kuat Dan kamu tidak akan pernah menyerah pada orang lain Kamu juga memiliki kemampuan untuk bertarung dengan keras Dan untuk mendapatkan lawan yang setimpal dengan dirimu Maka kamu harus menjauhi jalur monster ini Dan mencari lawan di luar sana Dan mereka yang harus kamu lawan adalah para dewa di surga Pasti mereka juga akan takut menghadapi kekuatanmu Lao Tengkorak pun tercengang dengan apa yang dikatakan oleh Buddha Alis Kuning Buddha Alis Kuning kali ini masih saja memprovokasi Lao Tengkorak Dia kembali mengatakan Kamu harus menantang para dewa itu Dan para dewa mereka adalah pimpinan tertinggi di bumi ini Apakah kamu berani? Aku yang melihatmu banyak bicara Sepertinya kamu tidak akan berani melawan para dewa itu Iya kan? Lao Tengkorak pun sambil tersenyum Dia berkata Apakah kamu meremehkanku? Kemudian si Alis Kuning kembali mengatakan pada Lao Tengkorak Aku tidak meremehkanmu Tapi aku hanya melihat dari cara yang kau lakukan Kamu saja tidak berani memakan orang Bagaimana kamu berani untuk menantang para dewa? Hei monster kera Aku melihat bahwa kamu telah menghabiskan banyak energimu saat ini Dan kamu pasti merasa lapar Tapi kamu telah menahan diri untuk tidak makan para monster Karena kamu tidak memiliki keberanian itu Lao Tengkorak pun menjawab perkataan dari Alis Kuning Jangan kau memprovokasi diriku Bahkan jika aku lapar Aku tidak akan memakan para monster Dan si Alis Kuning pun Masih saja terus memanas-manasi Lao Tengkorak Monster kera Kamu jangan menipu dirimu sendiri Aku melihat kamu sangat kelaparan Cara yang paling ampuh untuk mendapatkan kekuatan Andalah dengan memakan daging dan darah dari makhluk lain Dan itu akan menimbulkan tubuhmu semakin kuat dengan cepat Bukankah itu keren? Kamu harus percaya pada istingmu Lepaskan aturan itu dan mahakan sebanyak yang kamu mau Maka kamu akan menjadi orang paling kuat Dan mungkin saja kamu bisa menjadi pemimpin dunia Keraguan pun mulai muncul di hati dari Lao Tengkorak Tapi dengan tiba-tiba Sui Guo kini kembali muncul dan berteriak pada Lao Tengkorak Agar tidak mendengarkan provokasi dari Buddha Alis Kuning Buddha Alis Kuning pun kembali berkata Bocah itu selalu menahanmu untuk makan Kamu itu adalah orang yang kuat Kenapa kamu harus mendengarkan aturan dari anak manusia itu Lao Tengkorak pun kali ini berteriak Siapa yang bilang begitu? Tidak ada yang bisa mengaturku saat ini Sui Guo pun khawatir Jika saat ini Lao Tengkorak benar-benar terprovokasi oleh kata-kata si Alis Kuning Tapi Alis Kuning masih tetap tidak menyerah dengan provokasinya itu Dia terus memanas-manasi Lao Tengkorak Agar dirinya memakan para monster yang telah ia bunuh saat ini Lao Tengkorak pun berkata Monster kera Aku melihat kamu kelaparan Cepatlah makan sesuap saja Itu pasti tidak akan mempengaruhi dirimu Coba saja kalau kau tidak percaya Tubuhmu itu tidak akan pernah rusak Hanya dengan kamu menggigit satu monster Sui Guo pun dirinya kembali berteriak pada Lao Tengkorak Agar tidak melakukan hal itu Tapi teriakan itu telah membuat Lao Tengkorak menjadi marah Lao Tengkorak pun mengatakan pada Sui Guo Cukup Aku punya pemikiranku sendiri Dan aku tidak akan mendengar kamu lagi Dan setelah itu Lao Tengkorak pun benar-benar terprovokasi oleh kata-kata dari Buda Alis Kuning Dengan cepat Lao Tengkorak pun berubah menjadi monster kera Dan dia membuka mulutnya lebar-lebar bersiap untuk memakan monster cacing di depannya Kita berpindah ke tempat monster kelabang Monster kelabang merah yang sudah dihajar oleh Lao Tengkorak Dan tubuhnya diputuskan Tubuh itu pun kembali Dan tumbuh menjadi tiga kelabang Pada saat kembali ini Monster kelabang merah Merasa bahwa monster kera itu benar-benar kuat Dan dirinya saat ini kelaparan Tapi pada saat monster kelabang akan kembali bertarung dengan Lao Tzu Dirinya melihat sesuatu yang aneh di tempat ini Karena para monster di tempat ini sudah mati Dan hutannya kali ini terbakar Monster kelabang merah Dirinya mencicipi darah dari monster yang telah dikalahkan oleh Lao Tzu Dan ini merupakan darah yang masih segar Monster kelabang merah pun melihat kemunculan dari Buda Alis Kuning Dan dia bertanya apa yang telah terjadi di tempat ini Buda Alis Kuning pun kali ini menyapa monster kelabang merah yang telah hidup kembali Dan tubuhnya telah berevolusi menjadi tiga Kemudian Buda Alis Kuning menjawab pertanyaan dari monster kelabang Dirinya berkata Bahwa kerusuhan di tempat ini Sudah bisa diatasi Monster kelabang pun kembali bertanya Bagaimana caramu mengatasi monster kera yang hebat itu Dan Buda Alis Kuning berkata Itu sangat mudah Aku memberikan dia makanan Dan dia melahapnya dengan sangat beringas Karena pada saat itu Lao Tzu memakan para monster dan meminum darahnya Akibat tindakan yang dilakukan oleh Lao Tzu ini Dia pun kehilangan kendali atas tubuhnya Ketika Lao Tzu memakan monster-monster cacing itu Dirinya tidak pernah merasa kenyang Bahkan malas makin lapar Dan Lao Tzu pun terus saja memakan monster cacing yang bermunculan Setelah Lao Tzu merasa di tempat itu tidak bisa mengenyangkan perutnya Dirinya mengambil rumah dan sui guo yang langsung ditaruh di punggungnya dan pergi meninggalkan jalur monster Dan saat ini Lao Tzu pergi dengan jiwanya yang telah menjadi gelap dan kelaparan Dia akan pergi ke dunia manusia untuk membunuh semua orang dan mencari makanan serta daging di tempat itu Mendengar penjelasan dari Alis Kuning Monster kelabang merah kali ini berkata Bahwa Buddha Alis Kuning ini adalah orang yang benar-benar licik Buddha Alis Kuning pun menjawabnya Itu tidak apa-apa Yang penting masalah di tempat ini sudah berakhir Dan itu semua kulakukan adalah untuk ketertiban jalur monster Agar tidak dihancurkan oleh monster kerah itu Monster kelabang yang mendengar bahwa Lao Tzu akan pergi ke dunia manusia Dirinya pun berkata Bahwa para dewa pasti tidak akan mengampuni perbuatan dari Lao Tzu ini Karena monster keras sudah pergi Kali ini Raja Tengkorak juga akan kembali ke bawah tanah Tapi sebelum dirinya pergi Raja Tengkorak berpesan pada Alis Kuning Bahwa dia harus berhati-hati dengan apa yang telah dia lakukan hari ini Karena suatu saat Mungkin saja Lao Tzu akan kembali ke tempat ini dan mengamuk Tapi Buddha Alis Kuning merasa hal itu tidak perlu dikhawatirkan Bahwa yang dilakukan oleh Lao Tzu ini Pasti akan membuat langit menjadi marah Dan mereka akan memberikan hukuman pada Lao Tzu Raja Tengkorak kembali berkata Kamu jangan meremehkan monster kerah ini Suatu saat nanti Dia pasti akan menjadi orang yang sangat menyusahkanmu Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kamu prediksi Setelah berkata seperti itu Raja Tengkorak pun kali ini kembali ke dunia bawah tanah Kemudian Raja Iblis Kerbau Yang masih berdiri di atas pohon Dirinya berkata Rubah ekor sembilan Apakah dia tidak mati? Setelah berkata seperti itu Raja Kerbau pun mendekati rubah ekor sembilan Dan dia mengangkat tubuhnya Yang ternyata Itu hanyalah sebuah boneka rubah ekor sembilan Raja Kerbau pun berkata Rubah ekor sembilan Kamu ternyata juga orang yang licik Kamu diam-diam melarikan diri dari tempat ini Raja Kerbau yang sudah melihat Lao Tzu tidak ada di tempat ini lagi Monster kerah Kamu adalah lawan yang tangguh Dan aku bisa merasakan kesenangan bertarung dengan dirimu Tapi sangat disayangkan Bahwa hari ini Belum ada ketentuan Siapa yang telah memenangkan pertarungan di antara kita berdua Di masa depan nanti Jika masih ada kesempatan Aku pasti akan bertemu dengan dirimu Buddha Alice Kuning kali ini muncul di belakang Raja Kerbau Dan dirinya pun berkata Raja Kerbau Kenapa kamu masih di tempat ini? Apakah kamu masih belum cukup untuk bertarung? Raja Kerbau yang mendengar perkataan dari Alice Kuning dirinya mengatakan Hei Alice Kuning, di tempat ini sekarang hanya kamu dan aku yang tersisa Apakah kamu muncul untuk menyelesaikan permusuhan di antara kita? Alice Kuning pun menjawab Kamu tidak perlu terburu-buru dalam situasi yang seperti ini Karena aku tidak berniat untuk melawan Raja Kerbau saat ini Hal terbaik yang harus kita lakukan adalah mempertahankan status dan menstabilkannya Apa yang diminta dari aliansi gelap adalah untuk kehidupan yang stabil dan damai Seperti apa yang diminta oleh aliansi cahaya milikmu Bukankah itu ideal bagi semua orang untuk hidup berdampingan dan makmur bersama di negeri ini? Raja Kerbau menjawabnya Kamu benar Kita berpindah ke tempat Lao Tzu Lao Tzu yang sudah kehilangan kendali atas tubuhnya Dia sudah sampai di perkampungan para manusia Dan dia membuat keunaran di tempat itu Para manusia yang melihat monster kera raksasa telah muncul Mereka sangat ketakutan dan melarikan diri dari tempat itu Tapi Lao Tzu masih saja mengamuk dan menghancurkan perkampungan Dan dia juga telah membunuh sebagian penduduk di tempat itu Lao Tzu pun juga memakan mereka hidup-hidup Dan kini rasa lapar dari tubuh Lao Tzu terus saja ia rasakan Dia pun berubah menjadi makhluk yang beringas Dan membunuh semua umat manusia yang ada di perkampungan itu Kali ini ada seseorang kakak beradik yang sedang bersembunyi Sang kakak pun mengatakan pada adiknya agar tidak bersuara Kamu tidak perlu takut Aku tidak akan membiarkan diam nyakitimu Kemudian sang adik menjawabnya Apakah kita akan dimakan oleh master itu? Dan tiba-tiba saja sesuatu hal yang mengejutkan terjadi Mereka kali ini dikagetkan dengan muka Lao Tzu Yang tiba-tiba muncul di belakang mereka Dan Lao Tzu pun berkata Kamu tidak akan bisa bersembunyi dari diriku Sang kakak pun yang sudah ketahuan oleh Lao Tzu Dirinya kali ini mendorong adiknya untuk segera pergi dari tempat itu Dan Lao Tzu menangkap sang kakak Dan sekarang berada di genggaman tangannya Lao Tzu pun kemudian mengatakan Kamu adalah manusia yang penuh semangat Dan kamu berbeda dengan manusia yang lain Sang kakak pun berteriak pada adiknya agar segera melarikan diri dari tempat ini Dan sampai jumpa di kehidupan selanjutnya Lao Tzu pun membuka mulutnya lebar-lebar Dan dia bersiap untuk memakan manusia yang sudah ada di genggaman tangannya itu Dan tiba-tiba saja sesuatu kali ini terjadi Sui Guo pun dengan cepat mendobrak pintu rumahnya Dan dia pun keluar lalu melompat Pada saat Lao Tzu akan mengejar semua orang yang berlari Dirinya menemukan salah satu manusia yang terjatuh Dan Lao Tzu siap menyantapnya Tapi dengan cepat Sui Guo menahan pergerakan dari Lao Tzu ini Dia pun berdiri di depan Lao Tzu dan berkata Berhentilah Kamu tidak boleh memakan semua orang Dan ini bukan sifat aslimu Kamu adalah kera pelindung yang baik Kamu bukan monster kanibal Ingatlah itu Lao Tzu pun menjawab perkataan dari Sui Guo Itu adalah diriku yang lalu Hei Sui Guo Tolong lepaskan aku Sui Guo pun kali ini berteriak Bahwa dia tidak akan membiarkan Lao Tzu Masuk ke dalam jiwa iblis yang lebih dalam Lao Tzu pun kemudian berkata Tapi aku sangat lapar Kamu tidak akan pernah mengerti bagaimana rasa yang kurasakan ini Mendengar perkataan dari Lao Tzu Sui Guo pun kali ini mengambil sebuah pisang Dan dia sambil menangis memberikan pisang itu pada Lao Tzu Sui Guo juga mengatakan Jika kamu masih lapar Silahkan makan pisang ini Karena ini adalah pisang kesukaanmu Lao Tzu pun mengambil pisang itu Dan dirinya kali ini berubah kewujud manusianya Kemudian Lao Tzu Memakan pisang itu secara utuh Kemudian Lao Tzu pun berkata pada Sui Guo Sui Guo Aku tidak bisa memakan pisang ini lagi Karena sekarang aku telah berubah Dalam keadaan yang sulit Yang kubutukan hanyalah darah dan daging Tidak akan ada yang bisa memuaskanku lagi saat ini Sui Guo yang masih sambil menangis dan menatap Lao Tzu Dirinya berkata Aku sudah tidak tahan lagi melihatmu seperti ini Kamu telah melakukan banyak hal kejam Hei Lao Tzu Jika kamu masih lapar Makanlah diriku saat ini Jika kamu harus memakan orang Maka aku siap untuk menjadi makananmu Tapi kamu berjanji Jangan makan orang lain lagi Mendengar kata-kata dari Sui Guo Hati Lao Tzu ini menjadi ragu Dan kembali bergejolat Lalu Lao Tzu pun berteriak pada Sui Guo Kamu jangan memaksa aku Dan tiba-tiba saja Lao Tzu pun membuka mulutnya lebar-lebar Tapi apa yang dilakukan oleh Lao Tzu ini Sungguh sangat mengejutkan Bukannya dia memakan Sui Guo Tapi dia malah memeluk Sui Guo Dalam pelukannya itu Lao Tzu pun kali ini menangis Dan dia mengatakan Sui Guo Aku sangat menyesal Dan aku menyesal Karena aku tidak mendengarkanmu Aku berpikir tidak apa-apa Untuk memakan sedikit saja Tapi ketika aku memakan monster itu Aku menjadi ketagihan Dan semakin ingin memakan banyak dan banyak Dan itu semakin membuatku lapar Aku hampir saja memakanmu Dan ini adalah titik kewarasan yang terakhir Dan aku segera sadar Mungkin kali ini aku harus mati Tapi siapa yang dapat membunuhku Aku sungguh tidak ingin hidup lagi Atas semua kesalahanku Sui Guo pun menjawab perkataan dari Lao Tzu sambil menangis Hei monster monyet Kamu jangan mati Dan kamu tidak perlu melakukan hal itu Kamu hanya perlu kembali pada dirimu sebelumnya Saat mereka berdua berpelukan ini Tiba-tiba saja Dari langit muncul sebuah simbol Buddha Dan seperti yang kita tahu Bahwa itu adalah simbol Dewa Rulai Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Apakah benar Yang akan muncul dari langit itu adalah Dewa Rulai Yang akan menghukum kelakuan dari Lao Tzu Jika kalian penasaran Tunggu aja jawabannya di next video Kopro Sob Tetap stay di channel SobatMovie Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang Dan menghibur kalian semua See you next two row Bye-bye